Hai Oke gue aja pulung dan hari ini kita main Need for Speed payback mod cuy oke dan sesuai judul ya hari ini gue bikin blacklist nomor 14 namanya tas ya sebenarnya mobilnya Lexus IS300 tapi mobil itu cuman ada di game Need for Speed Underground 2 terus Need for Speed Moss wanted 2005 terus Need for Speed Carbon nah sama di mana ya yaitu disi jadi gue setahu gue mobilnya cuman ada di situ cuy jadi di game-game lain itu enggak ada setahu gue nah berhubung nggak ada cuy disini gue mainin Need for Speed payback juga jadi gue pilih mobil yang agak-agak mirip sama dia agak mirip sih ini sebenarnya enggak mirip sih ini cuman dua pintu sebenarnya empat pintu ya kalau Lexus IS300 itu tapi di sini gue ngegunain mobil Akura nih cuy Akura RXS apa sih ya itulah pokoknya ya jadi menurut gue nih yang bisa gue bikin agak mirip dikit lah ya sama mobilnya dia karena kustomisasi nya aja sih menurut gue agak mirip gitu ya soalnya ada lagi sih yang lebih mirip mobilnya tapi itu nanti buat blacklist yang selanjutnya jadi gue nggak mau pakai itu blacklist yang L kalau nggak salah pakai Lenser Evo itu bener-bener mirip sebenarnya empat pintu juga ya mobilnya tapi sayang banget gue nggak bisa gunain itu karena nanti juga gue gunain buat blacklist yang keberapa yaitu lupa gue 9 kali ya seinget gue sih itu jadi disini gue ngegunain Akura RXS apa sih lupa gue namanya ya inilah pokoknya ya oke langsung aja gue ke part customisasi visualnya cuy nah dari hut nih ya sebenarnya ini cengklongannya dari belakang ke depan gitu ya Nah ini adanya dari depan ke belakang gitu kebalik lah istilahnya ya Jadi gue pakenya ini cuy udah lah biar agak mirip gitu ya masa light light juga ini-ini doang terus di bagian front bumper temen-temen ya sebenarnya itu logo Lexusnya ada di depan tapi karena udah dimodif jadi bolong gitu karena dipakein mau dikit dia kalau di Mouse wanted nah disini gue cuman bisa ganti sama ini mungkin kelihatan lebih bersih ya JS racing atau nggak ini enggak Hai Nisi menurut gue juga bagus sih ini gitu Oke kalau gitu gue pakai Inks Netco apa sih ini ya namanya susah banget disebutinnya dan dipakein splitter juga karena ini gue pakai mod jadi nggak ada striknya nah kayak gini temen-temen emang nggak ada striknya kalau pakai mod enaknya kayak gini Oke urusan white body Oh pastinya pakai yang ini kali ya karena white body si itu ya punya nyatas itu ya spionnya cuma ada dua terus side card nya hmm boleh deh ini white body ya boleh deh gue satu in jadi biar white body ya sama si ininya ya rendernya nah body club white body dan belakangnya juga gue pakein white body juga biar jadi satu oke dan sound system yang enggak pernah ada gunanya kita beli aja Hai Astagfirullah mohon maaf oke sekarang bagian spoiler nih ya gue ceng view dulu ini soalnya harus gue lihat soalnya spoilernya agak-agak pendek gitu loh temen-temen ini mungkin mirip ya kalau ini enggak sih enggak 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 ya kayaknya wah ini udah JS racing doang cuy yang paling mirip bener gaji ya kan iya udah gue pakai JS racing aja kalau gitu biar mirip cuy terus habis itu Thailand juga standar aja enggak jadi aneh-ane-anein clear bumpernya body club oh ini baru mirip gitu kan mantap body club white body oke license plate nya gue pakaiin nama blacklist nya cuy tas oke habis itu di frame nya terbiasa item dan mobilnya karena nanti agak keemas-emasan gue pakai ini aja oke terus dipuser enggak dipakein bersih aja dan kenal pot sebenarnya tumpuk dua gitu kan di belakang bagian belakang kenal potnya itu nah disini kan enggak mungkin juga enggak ada jadi ini oksional aja gue pilih yang gue temen-temen nah ini Cidori tiga bagus nih nalpot ini demen banget gue nah kenapa gue modifnya di Payback nah ini nih nama mobilnya RS RSXS nah susah banget dah udah kenapa gue modifnya di Payback ya karena disini gue bisa pakai velg TE37C kalau kalian need for speed payback kalian yang belum di mod pasti enggak ada karena ini udah gue mod jadi ada cuy velg TE37 nya ya gue tunjukin aja lah ya nah Valkrace TE37 ini emang adanya di mod doang sih mantap oke dan warnanya merah ya merah kayak gini ya eh eh iya deh tapi bentar dulu deh materialnya gue coba di ini deh ini apa nih satin ya satin sama matte matte boleh deh matte deh oh satin aja deh oke satin Hai saiznya gue gedein habis itu tersebut pakai yang stretch ya ini karamot cuy ya tambahannya cuman ini doang sih eh hankuk tires nah terus habis itu di breakdisk nya gue pakai yang ini seperti biasa dan kalipernya cuy ini hitam ya jadi willwood yang gue pakai oke nah gue samain dulu depannya cuy oke dan udah kelar ya oke mantap nih gue kebagian stance ya gue tunjukin nih kalau mod kayak gini cuy banyak banget pilihannya no iyo ah gila no ini kalau mod kayak gini temen-temen chambernya tuh nya casternya semua bisa diganti jadi nggak rugi masang mod ini serius udah aduh salah kan oke dan sekarang bagian paint and rub alias livery ini ya ini dari kemarin banyak banget perdebatan buat gue timelapse sama di skip aja jadi gue minta tolong komen dibawah sekarang juga ya cuy sebenernya kalau menurut gue sendiri sih ya ujung-ujungnya kalian nontonin yang udah jadi daripada nontonin timelapsan gitu kan buat apa nontonin timelapsan gitu kan pengen tahu prosesnya gitu maksudnya ya terserah sih itu terserah kalian komen dibawah kalau emang banyak banget yang pengen gue bikin timelapsenya ntar gue bikin di next next video kalau banyak yang enggak usahlah di skip aja ya udah gue skip aja soalnya menurut gue sih efisien di skip gitu gitu sih komen sekarang juga cuy oke kalau gitu gue bikin livery nya dulu kali ini gue skip dulu cuy oke oke dan akhirnya udah jadi livery nya cuy ya ya seperti inilah blacklist nomor 14 ya kalau marah udah 15 nah ini yang nomor 14 cuy bikinnya enggak bisa yang sempurna banget ya bisanya segini ini cuy udah gitu kan ayo ya nah bisa kalian lihat sendiri enggak begitu rumit sih tapi disini gue yang agak gak demen gambar tengkoraknya karena enggak ada yang serem banget gitu kan koraknya cuman ini yang menurut gue paling serem dari yang ada disini ya jadi menurut gue ini udah yang paling mirip udah ini menurut gue sendiri nih nah udah kelar akhirnya gue bikin livery dan blacklist nomor 14 cuy gila mantep banget sih demen banget gue sama mobilnya gila tapi kali ini di ini ya Need for Speed Payback ya jadi temen-temen buat part Hai apa namanya performance nih ya gue pengen gue kangen banget nih gue kangen banget sama ngedrift di sini ini cuy ya ngedrift di mana ini namanya Need for Speed Payback aduh bingung banget gue mau ngomong jadi disini gue catch up packnya ini gue pakai yang drive aja cuy mana nih drag drift nah ini dia gue pengen ngedrift di sini karena gue kangen banget jadi gue buildnya build drift nah ini enaknya mod ini kayak gini temen-temen bisa langsung milih mau dibuild drift drag atau risk atau off-road gitu tinggal pasang ya enak kalau mod gitu kan ya itu oke gue disini bakalan build drift gitu kan dan nanti sekalian gue tes buat ngedrift ngedrift juga cuy gila mantep sih ini wow gila mantep sih ini cuy mantep serius mantep eh kalau gitu gue sambil nunggu siang bentar gue bawa drift deh ya kayaknya biar kalian juga yang baru-baru subscribe gue biar nonton gue ngedrift di game ini gitu ya Cui Akerkala Gita Cui Akerkala Gita sub indo byAR Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton